Yang paling penting setelah itu jangan nanti Anda cuma jadi reseller doang Tapi Anda besarkan brand toko Anda Atau yang sering saya sebut namanya brand.com Anda itu Jadi dari sini Anda tidak bergantung pada reseller terus Bismillahirrahmanirrahim, Susi Way Pak Jaya saya reseller fashion dropship yang punya banyak reseller juga Ini udah reseller di resellerin lagi Setiap hari saya menyediakan 200 sampai 300 foto yang saya dapat dari supplier Barang sering habis dari supplier karena sering rebutan dengan yang lainnya Tapi saya belum terlalu berani stok karena sudah dua kali pernah usaha nyetok sendiri perputaran lambat Ada kasaran buat saya Baik, saya jawab ya Nah ini permasalahan yang apa yang paling banyak terjadi di para reseller ya Belum masuk ke tahapan yang namanya internet marketer nih Kalau internet marketer sudah lebih advance biasanya mengerti permasalahan ini Apa sih kata kuncinya adalah riset Tentu aja selain keberanian, kalau keberanian itu tidak ditunjang oleh riset Itu akan membabi buta Jadi akan setengahnya gambling Tapi kalau keberanian yang ditunjang oleh riset itu berbeda perkara Nah apa yang harus di riset? Yang pertama adalah reprofiling dari produk mana yang paling laku Dari database yang anda dapatkan ya Pembeli-pembeli anda itu anda mengetahui Yang disebut namanya produk penetrasi, produk unggulan yang sudah saya pernah bahas sebelumnya Nah mana yang paling laku, paling menguntukkan dan siapa yang beli? Itu anda harus tahu Yang kedua, bangun dan ternak database Bukan pemburu, tapi menjadi peternak Yang ketiga, simpan stok berdasarkan data Artinya apa? Anda untuk mengurangi risiko yang tadi gambling Dan juga satu, risiko kehabisan stok Karena anda tidak pernah menyimpan stok Nah anda harus menggunakan ini Data Simpan stok berdasarkan data Apa dan berapa banyak Tingkat konsumsinya Kalau mau ditambah itu sebetulnya Tambahannya adalah perhitungan pakai lead time Lead time itu adalah Masa dari ada order sampai barang itu nyampe ke tempat anda Itu nanti menentukan angka minimum stoknya berapa Maksimum stoknya berapa Nah Yang paling penting setelah itu Jangan nanti anda cuma jadi reseller doang Tapi anda besarkan brand toko anda Atau yang sering saya sebut namanya brand.com anda itu Jadi dari sini anda tidak bergantung pada reseller terus Suatu saat bahkan anda bisa menjadi brand owner Dan juga tidak tergantung tentuanya ke marketplace dan midsauce Kalau hal yang dua itu terakhir di jaringan kami sendiri pun sudah mulai mengimbargo diri Dari marketplace Mesos yang berbayar sudah mulai dikurangin Mesos yang gratis Oke oke saja Oke saya ajak kepada anda Untuk mulai sadar akan pentingnya Merek meskipun merek itu sendiri adalah merek dari toko Bukan berarti merek dari suatu produk Yang dimaksud apa Anda membangun brand.com anda Adalah nama toko Jual banyak produk yang mereknya orang lain Tidak menjadi masalah Asalkan mereknya orang lain itu adalah merek-merek yang pilihan Dan sebisa mungkin dipastikan Stoknya sinkron dengan kuantiti yang ada di .com anda Sekian Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih